Jurubicara KPK Tessa Mardika mengonfirmasi ada 5 laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Agama Yakit Kolil Komas. Saat ini laporan itu tengah ditelah. Jubir KPK menyatakan saat ini laporan dugaan korupsi yang menyaret nama Menteri Agama dalam pengalihan kuota haji masih dalam tahap penelahan. Kasus itu belum naik ke tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dalam dugaan kasus ini KPK akan memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi serta sejumlah hasil audit baik dari BPK maupun BPKP. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Kolil Komas dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji tahun 2024 yakni dari kuota haji reguler ke haji khusus sebesar 50%. Hal itu melanggar Undang-Undang Haji yang menetapkan kuota khusus sebesar 8% saja. Tambah satu lagi, lima. Ya, berarti posisinya adalah sedang ditelaah. Untuk sebuah perkara itu bisa ditindaklanjuti bisa dari berbagai sumber. Yang pertama dari laporan masyarakat tentunya disertai dengan kelengkapan dokumen atau administrasi. Yang kedua ada penyampaian hasil audit dari baik BPK maupun BPKP. Semua itu bisa dikombine, bisa disinergikan. Jadi tidak harus menunggu dari hasil audit BPKP. Tentunya apabila ada akan melengkapi laporan yang tadi sudah disampaikan saat ini sedang dimajukan ya. Terima kasih telah menonton!